Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua kembali lagi ke YouTube channel aku Elin Herlina di video kali ini aku mau berbagi kegiatan aku ya seputar ibu rumah tangga di desa pertama-tama aku mau beres-beres rumah gitu ya temen-temen eh seperti yang terlihat di depannya di thumbnailnya aku tuh mau ke sawah gitu setelah beberes tapi ya aku mau nyebutin rumput di tanaman kangkung aku karena rumputnya udah banyak banget dan sebelum ke sawah aku mau beres rumah dulu ya biar tenang gitu dan aku tadi udah angkatin kasur ya banyak sekali debunya debu yang lengket-lengket gitu bekas makanan gitu dan ini udah beres nyakunya lanjut aku mau ngepel Oh ya teman-teman apa kabarnya nih teman-teman semua semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dilancarkan segala urusannya dimurahkan rezekinya amin ya robbal alami terima kasih aku ucapkan terima kasih banyak yang telah menonton video aku yang suka ngelag yang suka komen maupun yang nggak pernah komen aku ucapkan terima kasih banyak ya teman-teman semoga kebaikan teman-teman semua dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin dan ini ngepelnya udah ke area depan TV ini ya teman-teman itu ngepelnya aku udah dua kali gitu ya karena susah banget ya mungkin udah seminggu aku nggak angkat gitu kasurnya banyak sekali yang lengket-lengket dan Alhamdulillah ya ini udah beres gitu ngepelnya kalau udah rapih tapi pikiran pun jadi tenang ya kalau mau ke mana-mana oke ngepelnya udah selesai dan udah rapih ya rumah aku dan tadi aku juga udah masak aku nggak rekod ya karena ribet gitu karena aku pengen cepet buru-buru ke kebun mumpung ada yang apa ya yang ngomong anak aku ikutin terus ya jangan diskip-skip teman-teman dan ini ceritanya udah di sawah gitu karena sawahnya itu udah deket banget ya lima menit juga udah nyampe aku lihat-lihat dulu pemandangan ya temen-temen sambil cuci mata gitu dan ini ada jantung pisang sangat menggoda ya kalau diambil tapi itu punya orang untuk dimasak dimasak gitu ya enak kayaknya dan ini jalan setapak ya arah ke rumah aku dan ini tanaman kangkung aku nih baru tumbuh segini dan ini tuh kemarin sorenya udah aku cabutin ya si rumputnya coba lihat ya temen-temen itu tuh rumputnya sangat banyak banget ya dan ini tuh mau aku pupuk gitu tapi sebelum dipupuk aku mau cabutin dulu karena takutnya nanti kalau nggak dicabutin ikut tumbuh besar ya si pupuknya cuma nanti ya ngapupuknya dua hari setelah pencabutan si rumputnya dan tanaman kangkung aku tuh pada agak ada yang enggak tumbuh gitu ya temen-temen karena kekeringan kayaknya karena ini beberapa hari enggak hujan gitu dan ada tanaman kangkung aku ya yang tadi satu tuh udah agak besar ya harusnya emang nanem tuh agak sedikit-sedikit ya enggak banget enggak dibanyak-banyakin gitu maklum ya temen-temen aku tuh masih belajar gitu aku belajar dari kakak ipar aku lanjut nih aku mau cabutin dulu ya si rumput-rumputnya lihat ya temen-temen sangat banyak sekali dan ini aku ke kebunnya sendirian gitu enak banget ya temen-temen ngerekam di sawah tuh nggak ada orang gitu jarang banget ada orang paling kalau ada orang satu atau dua aja beda kalau lagi di rumah yang rekam di rumah tuh harus eh bener-bener nggak ada orang ya di rumahku tuh emang suka banyak banget orang jadi aku tuh harus sebisa mungkin ya memang memanfaatkan situasi kalau lagi nggak ada orang baru lalu aku bikin video gitu eh lanjut ke videonya ya temen-temen ini tuh masih nyebutin si rumputnya ya banyak banget kan temen-temen rumputnya tuh rumput liarnya dan ini tuh ada pohon minum cabai ya semoga cabai ya semoga cabainya tumbuh subur ya temen-temen doain ya dan ini aku mau minum dulu ya karena lumayan yang sakit pinggang gitu harus eh berdiri kadang jongkok gitu oh iya temen-temen adakah temen-temen yang sama kan ya temen-temen di rumahku ya temen-temen di rumahku ya supaya aku suka berkebun begini bisa tulis di kolom komentarnya ya temen-temen eh dan ini udah hampir selesai ya temen-temen nyebutin si rumputnya lanjut aku ngambilin sir sampah-sampahnya ya banyak sekali sampah kering-kering gitu dari pepohonan yang jatuh dan ini tuh udah kering gitu ya temen-temen sampahnya dan ini tuh lanjut aku mau nanemin kangkung lagi ya aku mau eh nanem yang kosongnya gitu ya ada tanaman yang nggak tumbuh gitu jadi aku ngambil dari tanaman yang eh tadi banyak gitu aku cabutin sedikit-sedikit lalu aku masukin ke tanahnya ya yang kosong-kosongnya semoga tanamanku bisa tumbuh subur ya temen-temen amin ya rabbal alamin oke temen-temen sampai disini dulu ya untuk video kali ini sampai berjumpa lagi dengan video selanjutnya jangan lupa juga untuk bantu channel aku dengan cara like comment dan subscribe oke sampai disini dulu ya temen-temen assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye